Hero baru ini OP banget anjir, masa bisa knock up area kayak gini terus bisa didorong atau ditarik gini loh Gak logis ajin Halo guys, kembali lagi di channel Kureko Jadi sekarang di Mobile Legends kita kedatangan hero baru, namanya itu Zuxin Ini tuh champion magi, tapi crowd controlnya atau CCnya itu bagus banget sih Dia bisa ngasih efek knock up area ke banyak musuh Dan bisa ngedorong musuh gitu, bisa ngegeser musuh sih Ini bagus banget sih Dan ini karena masih di test server jadi ini belum ada animasinya dan kayaknya juga gak ada suaranya cuy ya Nah ini dia tampilan Zuxin di in game cuy ya Dia jalannya tuh emang kayak mager gitu, kayak gak mau jalan cuy ya Terus ini tuh bisa attacknya, ini range ya, jadi champion magi range gitu Oke pertama kita bahas dari skill 1 dulu untuk pasifnya nanti ya Jadi skill 1 ini kalau misalnya dipencet kayak gini bentuknya ya, segitiga Dan ini bakal ngasih magic damage dan bakal nyuri movement speed musuh Yang namanya nyuri berarti movement speed musuh ini bakal berkurang dan kita dapet tambahan movement speed cuy Nah kayak gini misalnya nih ya, gue serangin ini nih Tuh kalian liat tuh, dia kena slow dan gue dapet tambahan movement speed Dan ini nyuri movement speed itu selama 1,5 detik ya, sebesar 40% cuy Lumayan lah ya Dan selain nyuri movement speed, ini juga bakal ngasih stack cuy, sebesar 3 stack per musuh Nah ini sebenernya gak terlalu keliatan sih stacknya Cuman kalau misalnya kalian liat, itu di atas kepala musuh itu sebenernya ada kayak kupu-kupu gitu ya Nah tuh, kupu-kupu itu sebenernya maksimal itu ada di 10 stack Nah ini berarti sekarang di 6 stack, terus ini di 9 stack, dan nanti baru 10 stack Emang gak terlalu keliatan sih ya angka 10 itu gitu ya Yang nantinya 10 stack itu bakal kepake di skill 2 Nah, untuk skill 2, dia bakal naruh lantern kayak gini cuy Dan ini bakal selalu nyerang selagi kalian nahan skill 2-nya ini kayak gini nih Cuman ini bakal ngabisin mana? Coba ya, gue mati dulu tanpa cooldown ya, kalian liat nih Tuh, dia bakal ngabisin mana banyak banget tuh ya Dan ini dia bakal ngedamage setiap 0,3 detik cuy Jadi kalau misalnya kalian tahan di musuh sini nih, dia bakal selalu ngedamage Dan ini juga ngasih stack cuy, sama kayak di skill 1 tadi ya Kalau skill 1 kan 1 kali pake, ini dapet 3 stack tuh ya Nah kalau ini, dia per damage-nya tuh cuman 1 stack doang Yang nanti kita bakal berusaha buat ngejar 10 stack Nah fungsi stack ini kalau misalnya udah 10, kita coba ya Nanti dia bakal ngenockup musuh cuy Terus nanti dia bakal ngelepas lagi Dan menariknya, kalau misalnya udah kena knockup, kalian bisa geser skill 2 buat ngedorong musuhnya Dan ini bisa area, jadi bisa kena lebih dari 1 cuy Nih misalnya ada 4 tuh ya Nih kita tungguin aja Terus tinggal dorong ke belakang tuh Gila Ini menurut gue terlalu OP gak sih? Kayaknya ini perlu ditambahin lagi di stacknya ya Jangan 10 stack cuy Mungkin 15 stack baru kena knockup kali ya Atau mungkin lingkarannya dibikin kecil Atau maksimal itu cuman bisa ngegeser 2 orang gitu Kalau gini kayaknya terlalu OP gak sih cuy? Karena tinggal skill 1 nih, dapet 3 stack Terus tinggal ngumpulin 6 stack doang nih, gampang cuy tuh Wah gila, ini sih OP parah ya Dan ini juga bisa buat nembus dinding ya Asal dinding itu tipis sih kayak gini nih Nah tuh kalau misalnya terlalu tebal tuh gak bisa ya Dan yang terakhir untuk ultinya Dia bakal lompat kayak gini ya Dan bakal terbang sekaligus ngedamage area sekitar ini setiap 0,5 detik Dan itu juga ngasih stack cuy Misalnya kayak gini ya Gue pake dulu ulti 1, 2, 3, 4, 5, 6 Terus tinggal pake skill 2 bentar Udah bisa knockup dan ngedorong musuh Gila Dan yang lebih kampretnya lagi Ini tuh bisa nembus dinding cuy Kayak gini nih Tuh What the hell cuy? Dan ini durasinya juga lumayan lama ya Misalnya dari sini nih ya Nih Dari blue buff dan musuh Terus nyampe sini Wah Wah gila ini sih enak banget cuy Asli ya Nah sekarang untuk pasifnya Si Zuxin ini ya Dia dari level 1 aja Itu mana itu udah banyak banget cuy Mana itu 1200 ya Kalau misalnya kita bandingin sama Kagura Kagura di level 1 itu mana itu cuma 500an doang cuy Tapi minusnya Zuxin ini setiap dia naik level Itu gak bakal nambahin maksimal mana cuy Misalnya kayak sekarang nih 15 ya Lab mana itu tetap 1200 Beda sama Kagura Kagura di late game itu dia mana dasarnya aja ya Itu udah 2100 cuy di level 15 ya Jadi nih champion tuh bakal butuh item mana banget ya Karena kayak liat tadi nih tuh Skill 2 itu bener-bener konsumsi mana Tuh Kalian liat tuh ya Dan mananya abis Nah tapi sebenernya itu kita bisa dapet refund mana cuy Jadi kalau misalnya gue pake skill 2 ya Itu sebenernya gue dapet stack tuh di bawah tuh Kalian liat ya Tuh 9, 10, 11 Nah maksimal tuh sebenernya 20 kalau cukup Tapi barusan cuma sampai 13 Fungsi stacknya tuh untuk nge-reven mana kita cuy Per 1 stack itu bakal nge-reven 2% dari maksimal mana Jadi kan tadi maksimal stack itu 20 ya Karena 1 stack itu 2% Berarti bakal nge-regen itu kira-kira 40% mana lah ya Kita coba nih ya Gue coba abisin nih skill 2 nih ya Oke kita coba abisin Apakah bener-bener bisa nyampe 40% regen mananya ya Nah habis nih kita coba Ini ya kira-kira bener lah 40% ya Oke kayak segitu aja yang bisa gue bahas ya Menurut gue sih ini champion bagus banget ya nih Pas lagi ulti bisa nyambil skill 2 Terus bisa knock up kayak begini Dan bisa area tuh Ini kayaknya stacknya perlu ditambahin gak sih Jadi mungkin perlu 15 atau 12 stack Baru ngasih efek knock up Kalau 10 menurut gue terlalu gampang gak Karena skill 1 aja udah ngasih 3 Terus tinggal tahan skill 2 bentar udah knock up dan dorong gitu Atau bisa juga pake skill 1 terus ulti Nah terus nanti kita tahan skill 2 bentar dan udah knock up Dan ulti itu selain durasinya lama Itu jaraknya juga lumayan jauh Jadi lumayan gampang nge-stackin ke musuh gitu Jadi ibarat itu ulti tuh kayak gak ada trade off aja gitu loh Udah lah ngasih stack setiap 0,5 detik gitu Nah terus skill 2 itu nge-stacknya setiap 0,3 detik Jadi terlalu gampang sih Oke segitu aja bisa gue bahas tentang Zuxin Sekian udah dari gue dan sampai jumpa di video berikut Sampai jumpa di video berikutnya